Hai harga kakak semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan pain network yang terbaru lagi ya dan disini saya akan membuka semacam informasi dalam Twitter atas nama monboard disini ada info yang sangat mantap sekali ya yaitu berkaitan dengan berbelanja dengan menggunakan mata uang cryptocurrency dan disini ada di atau berada dalam negara Afrika Selatan ya yang lain disini sama nyamanya dengan membayar dengan mata uang fiat sekarang semakin banyak negara yang menyukai cryptocurrency yang merupakan sinyal bagus jika anda belum memiliki crypto Bitcoin untuk penambangan gratis akan menjadi pilihan yang terbaik jadi disini mod informasi yang ada di sini rekan-rekan ada salah satu atau banyak sekali ya rupanya di negara Afrika Selatan disini sudah mulai menerapkan pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency ya bisa di barcode rekan-rekan jadi disini sama nyamanya dengan menggunakan mata uang fiat yang lainnya ya rekan-rekan kurang lebih seperti itu ya dan disini kalau kita lihat disini ada seorang pemuda dari Afrika Selatan yang ada disini melakukan barcode ya rekan-rekan nah ini sangat jelas sekali gambarnya ya jadi disini beliau menggunakan barcode untuk membayaran dengan menggunakan cryptocurrency ya nah disini menggunakan crypto ya rekan-rekan ini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya apakah disini akan bisa diterapkan di negara Indonesia atau dimanapun itu ya rekan-rekan jangan pasti disini untuk pembayaran dengan crypto sudah mulai diberlakukan nah orang lebih sepertinya rekan-rekan ini cukup mantap sekali ya kemudian disini saya akan mencoba untuk melanjutkan informasi-informasi terupdate dalam mountboard ini ya disini dikatakan pinetwork bukanlah kue yang jatuh dari langit dan partisipasi setiap orang sangatlah berharga dan akumulasi waktu anda pada akhirnya akan menentukan nilai pi di masa mendatang ya artinya disini untuk ekosistem daripada pi network ya ini sangat ditentukan oleh para komunitas komunitas dan para pionir-pionir semuanya ya rekan-rekan untuk keberhasilan daripada project ini kemudian disini juga ada informasi yang cukup menarik sekali yang cukup menghebohkan dan menggegerkan ya rekan-rekan terkait dengan perkembangan jumlah node yang ada di Korea Selatan yang tiba-tiba melonjak ya jadi jumlah node pinetwork di Korea Selatan tiba-tiba melonjak dan berhasil melampaui node yang ada di Cina ya yang disini untuk Korea Selatan menempati urutan yang pertama dengan 15.314 node ya rekan-rekan node yang aktif ya ini menggunakan komputer aktif ya rekan-rekan untuk menunjang daripada blockchain pi network itu sendiri ya kemudian disini sebutkan apa yang abnormal mengapa simpul pijina menurun secara geometris ya dan disini kalau kita lihat ya rekan-rekan nah disini kalau kita lihat untuk ranking pertama disini dikuasai oleh Korea Selatan ya dengan 15.000 node ya kemudian Cina 7000 ya Cina tiba-tiba menurun ya rekan-rekan karena disini mungkin Cina banyak sekali yang menggunakan VPN ya mungkin kurang lebih seperti itu ya kemudian disini juga Jepang hanya ikut berpartisipasi dalam peringkat ketiga dengan 5000 node atau komputer yang aktif kemudian disucul oleh Vietnam dan juga Amerika Serikat kemudian tidak kalah menarik disini juga ada negara tetangga yaitu negara Malaysia ya Harimau Malaya disini sudah ada sekitar 180 node aktif atau komputer aktif ya dan disini juga ada negara dari Eropa Belanda Perancis Polandia dan juga Inggris ya kemudian disini Indonesia tidak terdaftar dalam 20 besar ya rekan-rekan mungkin untuk para pioner-pioner yang ada di Indonesia ya seperti itu ya rekan-rekan perkembangannya yang penting kita mengikuti saja info-info dari luar negeri ya Nah mungkin untuk sistem node yang mungkin dibutuhkan semacam komputer aktif ya yang bekerja selama 24 jam non-stop nah kurang lebih seperti itu rekan-rekan kemudian kalau kita lihat dari bagian yang ada ya atau diagram disini Kora Selatan cukup mendominasi dan juga China ya jadi dua negara ini sudah lebih dari 50 persen ya rekan-rekan mungkin kurang lebih seperti itu kemudian melalui informasi berikutnya ya masih dalam pion bot ya rekan-rekan disini rupanya pioner tidak diizinkan untuk menggunakan VPN saat membangun node ya dan disini sangat jelas sekali jadi untuk rekan-rekan semuanya para pioner-pioner semuanya di seluruh dunia ya yang ingin mengaktifkan node atau komputer aktif ya disini tidak diizinkan untuk menggunakan VPN ya dan node lain tidak dapat menentukan tautan lokasi Anda atau akan ada fenomena bahwa setiap orang di berbagai wilayah menggunakan IP yang sama ya dan node tidak dapat membuat penilaian yang benar artinya disini harus sesuai dengan IP address dan lokasi rekan-rekan yang rekan-rekan tinggal di saat ini ya jadi aplikasi VPN itu tidak diperbolehkan untuk digunakan pada operasi node atau komputer aktif ya rekan-rekan nah ini cukup mantap dan cukup menarik sekali ya dan sangat jelas sekali aturannya kemudian disini juga disebutkan ya rekan-rekan melalui informasi ter-update berikutnya ya nah disini Google akan mulia menerima pembayaran cryptocurrency untuk layarang cloud pada awal tahun depan ya rekan-rekan dan jika pi membuka mainat sebelum itu apakah menurut anda pi akan termasuk diantara cryptocurrency yang diterima ya jadi disini beberapa waktu yang lalu juga sempat ramai dan viral bahwa Google akan mulai menerima pembayaran cryptocurrency ya pada awal tahun depan ini rekan-rekan nah apakah ketika pain network itu nanti benar-benar melakukan fase open mainat pada bulan Desember ini ya atau sebelum pada saat Google melauncingkannya ya rekan-rekan apakah disini pi juga akan termasuk dalam cryptocurrency yang diterima oleh Google itu ya dan nanti rekan-rekan bisa tuliskan saja komentar rekan-rekan dalam kolom komentar ya atau pendapat rekan-rekan semuanya kemudian disini juga disebutkan semakin banyak perusahaan ya dari negara China yang ikut bergabung dengan pasukan konstruksi ekologi jaringan pi ya yang merupakan kombinasi dari trend dan antusiasme saya yakin saat mainat terbuka atau pada saat mainat dibuka ya rekan-rekan lebih banyak perusahaan akan berduyun-duyun atau berbondong-bondong akan bergabung dengan blockchain pain network ya dari sini cukup mantap dan cukup menarik sekali tentang informasi yang ada di negara China ini ya jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai bergabung dengan ekologi atau ekosistem pain network ya terutama nanti ketika memang sudah benar-benar masuk ke fase open mainat tentu akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang bergabung dengan blockchain pain network mungkin kurang bis seperti itu oke rekan-rekan disini saya coba untuk melanjutkan informasi berikutnya ya disini ada informasi yang cukup mantap sekali yang berkaitan dengan hackathon ya beberapa waktu yang lalu tentang pada tanggal 9 Januari ya yang mana akan ada event hackathon terbaru ya dan proyek ekologi atau aplikasi ekologi semacam apa yang tekan-tekan inginkan ya dan rupanya disini sepertinya ya rekan-rekan pain network hackathon bulan depan saya memilih aplikasi keuangan yang dibuka untuk mendukung ekosistem ya pengaturan hackathon saat ini pengaturan hackathon atau pengaturan waktu hackathon ini saat mereka meningkatkan KGC sangat bagus untuk dilihat ya jadi disini memang banyak sekali semacam aplikasi ekologi yang diinginkan oleh perintes atau pionir ya dan disini rupanya untuk aplikasi keuangan ya mungkin ini adalah salah satu solusinya rekan-rekan semacam aplikasi pibank atau untuk melakukan penarikan atau withdraw yang mungkin kurang lebih seperti itu rekan-rekan kemudian disini juga ada informasi yang tidak kalah penting terkait dengan masalah KGC ya dan disini apakah anda melihat upaya kortum yang telah dilakukan ya KGC akan dirilis lagi dan lagi ya dan banyak pioner yang melaporkan bahwa KGC mereka telah macet selama beberapa bulan ya atau terjadi bug ya rekan-rekan dan disini telah disetujui ya dan rekan-rekan nanti bisa cek saja untuk daftar periksa mainnetnya ya dan rupanya disini kalau kita lihat ya rekan-rekan untuk pioner yang ada disini atau atas nama pionbert disini beliau sudah lolos KYC dan sudah lolos ya dan tinggal menunggu ke dalam migrasi ya atau saldo yang dimigrasikan ke dalam mainnet menurut saya pribadi disini saya masih mengalami sedikit kenjala dalam hal review ya untuk menunggu hasil KGC ya rekan-rekan disini masih berwarna ungu ya masih belum berwarna hijau saya rasa disini juga masih ada sedikit kendala-kendala ya yang belum terselesaikan oleh pihak kortum meskipun banyak yang sudah mulai lolos ya rekan-rekan atau di verify mungkin kurang lebih seperti itu ya dan yang belum di verify harus menunggu ya rekan-rekan karena disini yang mengerjakan adalah kortum secara langsung ya mungkin kurang lebih seperti itu oke rekan-rekan saya rasa sekian dulu ya konten dari saya semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya jangan lupa selalu klik tombol petirnya dan jangan lupa gara-projek yang lainnya dengan cara klik link yang ada dalam kolom deskripsi sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati